PT Pegadian Kantor Wilayah 11 Semarang, Duril, Islam, Iyah menyebut ada pendekatan transaksi kredit gadai sebesar 13,1% pada tahun 2023. Sebelum hari raya lalu, banyak warga antusias ke Pegadian untuk menepus barang berharga maupun menggadaikan barang berharganya untuk keperluan lebaran. Pimpinan PT Pegadian Kantor Wilayah 11 Semarang, Duril, Islam, Iyah menyebut dari tahun ke tahun pendekatan penambahan kredit atau investasi pembiayaan lain di Pegadian Semarang meningkat hingga 13,1% atau dari 4,795 triliun menjadi 5,431 triliun rupiah di tahun 2023. Ada yang bisa dibantu lagi? Di awal Ramadan, biasanya pertumbuhan kredit kami tinggi banget karena orang membutuhkan modal untuk usaha, modal untuk konsumsi, dan segala macam. Nah, di menjelang Ramadan, 10 hari sebelum Ramadan itu, biasanya orang akan membutuhkan yang namanya perhiasaan. Nah, banyak tebusan di situ, tebusan karena mau dipakai, segala macam. Pancur kita juga berarti bahwa nasabah ketika mendapat THR juga yang terjadi kemarin adalah nasabah banyak yang menggunakan produk mulia, pembiayaan investasi emas di Pegadian.